Insya Allah, ini kalau dimasakin, dia nggak tahu isinya. Betul nggak? Mendingan anda kasih buat masak sendiri nih. Buat masak sendiri. Masak dah. Jangan lagi terima nasi anjing. Lagi yuk. Ya, kita kasih semua. Nih buat di sini. Nasi anjing, satu bungkus paling 3.000 perak. Kurang ajar. Emang orang susah, mentang-mentang susah dikasih-kasih nasi anjing? Bu, buat lauknya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, buat lauknya. Ibu sama siapa? Suami? Aku bisa isi. Anak. Buat anaknya juga. Masak itu. Kurang ajar. Kalau ada nasi anjing lagi, laporin. Kita gerobok. Iya, Pak. Jangan kurang ajar gitu loh. Menjelek-jelekkan orang sendiri. Nasi anjing. Ini katanya setia. Yaudah deh, bukasih deh pasal anjing, mau nggak? Sedekah anjing, mau nggak? Bingkisan anjing, mau nggak? Hadiah anjing, mau nggak? Enak aja ngomong anjing, 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 anjing. Itu namanya ngerendahi bangsa sendiri. Enak aja. Emang dia orang mana orang Indonesia atau bukan? Kepada Andi, kepada pendeta semua, saya tantang Anda untuk diskusi apa maksudnya kahal. Saya diskusi sama Ente dalam bahasa Ibrani sekalian. Apa yang Ente maksud kahal? Kahal itu apa? Saya coba penguasaan atas tanah, pengelompokan atas tanah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Enak aja orang Israel. Sini. Betul? Takdir semua. Tuhan mau dikasih nasi anjing. Ayo. Mana kumpul semua. Kumpul, bari.